Wah sangat disayangkan ya, acara yang harusnya bermanfaat untuk masyarakat malah terganggu karena angin puting beliung. Nah berikut ini juga nih, aktivitas belajar mengajar salah satu sekolah di Kabupaten Bandung Barat juga terganggu akibat pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ya jadi setiap hari ratusan siswa harus terpapar debu dan juga mendengar suara bising kendaraan proyek ketika belajar. Lebih dari 6 bulan, 1.183 siswa SMP Negeri Satu Ngamra Kabupaten Bandung Barat harus belajar dengan kondisi tidak nyaman. Hal ini bersamaan dengan dibangunnya jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, tepat berada di depan sekolah. Setiap hari siswa harus belajar dan beraktivitas di antara deru alat berat yang kerap membuat dinding kelas mereka bergetar. Belum lagi debu yang berterbangan. Bisa Anda lihat ini adalah debu yang kemudian dihasilkan ketika memang banyak sekali kendaraan mobil proyek yang kemudian melewati SMP Negeri Satu Ngamra ini. Yang kemudian nantinya akan berdampak langsung pada aktivitas belajar mengajar terutama di luar ruangan kelas SMP Negeri Satu Ngamra ini. Tadi saya sempat bercerita bersama dengan anak-anak di sini mereka mengaku tidak nyaman dan juga terkadang sesak nafas. Karena banyaknya debu yang terpapar ketika mereka melakukan aktivitas belajar mengajar di luar ruangan SMP Negeri Satu Ngamra ini. Sejumlah siswa mengaku kurang maksimal saat belajar. Kalau belajar jadi gak konsen terus suka banyak debu jadi takut kalau keluar suka ada mobil besar jadi takut gitu gitu takut ya terus suka kebel kalau lagi makan di luar. SMP Negeri Satu Ngamra memiliki luas tanah 7.400 meter persegi dan 600 meter persegi atau 5 kelas terkena dampak pembangunan proyek yang kini masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi harus sigap-sigap seperti halnya mungkin karena ruangan yang akan dipakai ini sudah begitu rapuh ya takutnya roboh dan sebagainya agar Bapak Ibu Guru supaya memperlihatkan anaknya kehadirannya Bapak Ibu Guru yang ada di kelas ini maupun kelas yang lain supaya anak-anak lebih nyaman lagi. Kemudian juga hal-hal yang lain karena ini berhimpitan dengan debodong ini diusahakanlah anak-anak itu memakai masker gitu kan ya jaga-jaga untuk kesehatan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Imam Santoso, pemerintah daerah akan segera membangun 5 kelas pengganti agar siswa-siswa bisa meninggalkan kelas yang lama. Sebenarnya kita sudah meminta kepada Pak Bupati dalam hal ini untuk mempercepat kan MOU-nya ini kan yang jadi permasalahan MOU-nya tapi saya dengar kabar kemarin waktu tanggal 1 Oktober sudah ditandatangin MOU antara pihak dalam ini yang memiliki keterkaitan dengan proyek itu dengan pemerintah daerah dan ini kan mempercepat prosesnya. Nantinya pembangunan kelas baru akan dilakukan secara vertikal di sudut lain lingkungan sekolah, jauh dari wilayah pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Kiki Aryadi, Kapi Jati, Kabupaten Bandung Barat